Bukannya mencapai kekebalan kelompok Indonesia belakangan dinilai sudah mencapai herd stupidity. Istilah herd stupidity datang dari pakar epidemiologi Panduriono, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atau FKMUI. Yang menggambarkan sikap abai pemerintah dan masyarakat terkait pandemi COVID-19, bahkan kebodohan bersama yang menjadikan corona di Indonesia tak kunjung meredah, hingga beberapa hari belakangan mencatat tonjakan kasus COVID-19. Herd stupidity seperti kebalikan dari konsep herd immunity yang menjadi salah satu jalan mengakhiri pandemi corona. Pandu menilai masyarakat ikut berperan dalam herd stupidity Indonesia lantaran tak kapok dengan resiko kenaikan kasus COVID-19 seperti di mudik lebaran tahun lalu. Banyak warga yang nekat kembali mudik lebaran di saat resiko transmisi corona semakin cepat akibat munculnya sejumlah varian baru. Begitu juga dengan pemerintah, pemerintah dinilai Pandu tak tegas menerapkan kebijakan di lapangan seperti salah satunya larangan mudik. Ia juga menyoroti kebijakan pandemi corona seperti PPKM Mikro yang dinilai tak efektif meskipun diperpanjang. Kebijakan-kebijakan yang akhirnya tak berhasil menekan kasus corona, kemudian dinilainya sebagai salah satu faktor Indonesia malah mencapai herd stupidity. Terlebih, kondisi corona imbas herd stupidity yang dimaksud Pandu kini membawa wabah corona menuju puncak gelombang kedua COVID-19. Ia mewanti-wanti agar pemerintah bergerak cepat untuk menyiapkan tambahan rumah sakit darurat COVID-19 hingga membuat aturan pasien yang dirawat di rumah sakit lebih selektif. Perbatasan kedua ringin jebel, tidak terelakkan lagi. Semangat kawan-kawanku semua, semangat. Semangat kawan-kawanku, ini pukul 23.00 kawan-kawan. Aku teriak-teriak, semangat. Semangat kawan-kawanku semua, semangat. Semangat kawan-kawanku semua, semangat. Agak tidak terelakkan lagi. Oke. selamat menikmati 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 selamat menikmati